Dan kita sambut dalam kita Ananda Muhammad Gansar Rizky Yadi Perkenalan kami dari siswa-siswi kelas 5 akan menampilkan sebuah drama Yang berjudul Jaga Taruf dan Tujuh Bidadari Al-Kisah, di sebuah kayangan terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja Bernama Prabu Gajapatok dan istrinya Ratu Tapas Mereka mempunyai anak Tujuh Bidadari Yaitu Nawang Sari, Nawang Mulan, Nawang Merah, Nawang Potih, Nawang Bombay, Nawang Daun, dan Nawang Kocai Dan inilah ketujuh Bidadari yang cantik jelit Terima kasih telah menonton! 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 make-nya Pak Bendy dikasih ke semuanya aja semuanya dikasihkan ada lima ayah anda karena hujan telah reda kami akan meminta izin kepada kepada ayah anda untuk melakukan kebiasaan kami seperti seharusnya kalau ayah sih terserah kamu aja gimana mah boleh anak-anak kita turun ke bumi boleh-boleh tapi hati-hati ya takutnya ada manusia yang jahil kalian kan beda dari beda dari cantik baik-baikai anda bunda kami berangkat kakak anak-anak kita sekarang sudah besar ya pastinya siapa dulu dong ayahnya sementara itu di bumi negeri rempah tinggalah seorang pemuda yang bernama Jakataruk dia sedang duduk di samping pohon sambil bermain seruling Jakarta Ruk masuk always selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya selamat menikmati melihat-lihat ke arah langit sambil berbicara sendiri rupanya hujan sudah reda langit cerah kembali nah sama seperti ini adalah waktu tempat untuk berburu ke hutan sementara di tempat lain tujuh pidadari bertatangan sampai di bumi mereka turun tepat di sebuah telaga yang airnya tenang dan pening pidadari turun ke bumi mau mandi hei lihat airnya pening sekali aku sudah tidak sabar buat mandi sudah satu minggu kita gak mandi bener banget benanku gatel-gatel abisnya dikayangankan gak ada air iya iya bener banget buat minum aja masih beli abisnya ayah hendak Prabu Kacah Patok kurang gaul padahal kan kita bisa pasang air dari pump ngaco emangnya di langit ada saluran keran air ih seru ada perdebatan eh sudah-sudah jadi acara kita jauh-jauh turun ke bumi cuma untuk ke perdebatan ya enggak dong teh kalau begitu ayo kita cepat-cepat mandi nanti keburu soleh pelanginya hilang dan kita tidak bisa pulang ke hayangan kursi 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 naik tanpa diketahui dari kejauhan ada seorang pemuda yang bernama Jakarta Rup sedang terjangan melihat pelangi yang di ujungnya terkerabat tujuh beda dari yuk selingat-seling ngok nah 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 iya nah nah terima kasih terima kasih selingat selingat selingatku hilang selingatku hilang selingatku hilang kalau begitu kita akan mencari bersama semua beda dari mencari-cari selendang nawang bulan namun setelah lama mencari-cari tidak ditemukan juga bulan tidak ada satu pun dari kami yang menemukan selendangmu saya sebagai putri sulung ingin meminta maaf karena kami tidak bisa membantu kamu untuk menemukan selendang itu tapi berhubung hari sudah sore kami semua harus pulang bulan bulan menangis selamat menikmati tinggal di bumi ya sekali lagi kami maaf bulan nam bidadari selamat tinggal nawang bulan bersedih aduh bagaimana ini apa yang harus saya lakukan saya bingung jaga taruh tiba-tiba keluar dari persembunyianya tanpa disadari nawang bulan yang sedang bersedih dan kebingungan mulai mulai oh adik berjilbab merah merah kenapa kamu gelisah bolehkah abang menyapa mengapa hatimu bunda sedang sedang apa kamu disini kamu siapa mau apa kesini tolong jangan ganggu saya pergi kamu tenang neng saya orang baik-baik saya hanya ingin menolong yang sore-sore ini di utang sendirian saya percaya kalau kamu Indonesia baik-baiklah perkenalkan nama saya saya juga taruh sebenarnya bagaimana asal-usul neng tolong ceritakan saya seorang bidadari yang tempat di kayangan saya turun sama enam saudara saya tetapi ketika hendak pulang saya hendak untuk pulang hilang dan akhirnya saya ditinggal sendiri disini saya gak tahu harus bagaimana saya bingung kalau bersedia neng ikut ke rumah saya gak jauh kok dari sini disana aman dan gak baik seorang gadis sendiri disini jika memang kamu tidak keberatan saya akan menemukan di rumah kamu sampai saya menemukan senang untuk pulang baiklah neng ikut saya sementara itu ketika para bidadari sampai di kayangan bidadari sampai di kayangan nawang kita kak kita harus gimana tiga bidadari mik nawang nawang merah biarin aja si ulan tinggal di bumi nanti kan si makan dan uang jajan kita bisa ditambah kamu tuh ya uang terus yang dipikirin iya kan kasihan ulan bagaimana nasibnya disana nawang sehari sebaiknya kita bicara aja yang sebenarnya karena jujur itu lebih baik akhirnya raja dan ratu datang nambuidadari mendadak murung raja ratu selamat sore anak-anak bagaimana caranya tadi sukses lokok tapi kita abisan hari ini naung sari naung merah naung putih naung bombay naung daun naung kucai rasa-rasanya ada yang kurang kurang aneh putriku kan ada tujuh yang ada enam tujuh kurangi enam satu bulan nawang sari nawang sari nawang bulan mana itu dia masalahnya nawang bulan ketinggalan eh maksudnya ketinggalan kenapa nawang sari kenapa kamu tidak bisa menjaga adikmu udah pokoknya ayah mau marah dulu hukumannya kalian gak dapat uang jajan dan harus beres-beres istana selama 10 tahun bunda juga setuju tapi bunda sedih bagaimana nasib bulan kasihan dia tinggal di bumi tanpa sanak saudara ah sial gini deh jadinya rugi banget deh boke deh udah jalanin aja emang ini resikonya kan setelah beberapa tahun kursi 2 kursi 2 kursi 2 setelah beberapa tahun nawang bulan murlain nyaman dan terbiasa tinggal di bumi tak disangka ternyata ia mencintai Jakarta Rup dan begitu pun sebaliknya berdiri dulu berdiri Jakarta Jakarta Rup berdiri dulu Jakarta Rup nah selamat menikmati 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 Jokah aku senang sekali disini Benarkah Wulan Beradaban Aku mencintaimu Wulan Dan aku juga Wulan Bidadari Sementara itu di kayangan Bidadari sedang memperhatikan Wulan Duduk Anjrit kita susah-susah disini Karena si Wulan Dia malah seneng-seneng disana Gak tau diri banget tuh anak Dinda Nawangsari Harus bagaimana lagi Mungkin ini takdirnya Selalu aja kakak bela si Wulan ribet itu Yuk turun Pada suatu hari ketika Nawang Wulan sedang membereskan rumah Kursi singkirkan Kursi singkirkan Pada suatu hari ketika Nawang Wulan Wulan sedang membereskan rumah Tiba-tiba Ini kan sendangku Jadi selama ini Caka 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 kamu selama ini sudah bohongi aku Kamu jahat Caka kamu telah menyukai sendang ini selama bertahun-tahun Kamu jahat Tahan terus-terus sampai dalamnya naik Tahan terus-terus sampai dalamnya naik Akhirnya Nawang Wulan meningkelkan Jakarta Ruf dan kembali ke kayangan Bersama orang tua dan para beda dari lainnya Dari kisah tersebut bisa diambil hikmah Bahwa janganlah kita sekali-kali menjadi orang yang berbohong Atau berdusta Karena bohong dan dusta itu termasuk ciri-ciri orang yang menafik Dan orang menafik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT Oke naik semua Yuk Kangsar mulai Demikian dari drama dari kelas 5 Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jalan-jalan melewati lembah Perginya bersama mama Saatnya kita berpisah Sampai jumpa di drama selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan inilah Dari drama Jakarta Ruf dan 7 Bida dari Pengumuman untuk anak-anak Jangan pulang Karena akan dibagi